Saya jujur, dana yang kita terima masih kurang, tapi apapun itu kita terima. Ucapan terima kasih juga, sudah ada dianggarkan untuk kita. Dan harapannya memang ke depannya dari pemerintah, ataupun KONI atau Dispora, harapan kami supaya lebih aware lagi kepada kami, PSSI, karena memang kami di sini niatnya tidak ada niat untuk kepentingan pribadi, tapi memang pure untuk pembinaan anak usia dini. Harapannya supaya lebih aware dan lebih memperhatikan lagi. Tapi juara adalah buah hasil dari proses yang kita jalankan. Jadi, juara adalah bonus. Berproses itu harus. Nah, jadi harapan saya kepada dari semua, terus semangat, terus latihan, terakhir mimpi kalian, kita dari PSSI Kocelugon akan mensupport dan mendorong. Dan bermunculan bintang-bintang orang-orang sepak bola di kota Cilugon. Sampai Sumpah Pemuda Ada resumber kita masih sesuai dengan hari Sumpah Pemuda. Beliau masih muda, memiliki jabatan di olahraga yang disukai oleh kaum muda, yaitu Bang Robinsar, ketua PSSI Kota Cilugon. Aduh, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Tentunya Sabtu weekend, tentunya buat keluarga. Waduh, luar biasa ini Bang. Bisa datang undangan kami. Kita bicara santai ya Bang ya. Tentang spesial hari Sumpah Pemuda. Untuk pertanyaan pertama Bang, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Oke, terima kasih sahabat Lugas TV. Ijin berkalan diri, nama saya Robinsar, kelahiran Serang, 1992 Bang. Alhamdulillah manusia. Oh, 30 tahun. 30 tahun, alhamdulillah. Jadi memang namanya memang ada agak batak-batak Bang. Iya. Robinsar. Jadi memang bahasa kasih marga juga itu, Bang. Marganya silubah uang. Aduh, uang putus aja, uang naring. Oke, oke. Oke, kita bicara santai lagi Bang ya. Siap, siap. Seperti yang saya bilang tadi. Oke Bang. Pandangan Bang Robinsar, makna dari Sumpah Pemuda itu Bang. Iya, Sumpah Pemuda ya. Jadi memang Sumpah Pemuda adalah kalau pandangan saya adalah memaknai-nya sebagai momentum Bang. Momentum di mana pemuda-pemuda di Indonesia ini mengisi kemerdekaan ini. Gitu kan. Tentunya dengan passion, dengan hobi, ataupun skill dia gitu. Kita maksimalkan supaya bermanfaat. Baik untuk lingkungan sekitaran kita, ataupun lebih besarnya untuk nasional di Indonesia gitu Bang. Jadi intinya memaksimalkan potensi diri untuk kemasyaratan umat. Wow, luar biasa. Nah, itu sih Bang. Oke, itulah makna dari Pandangan Sumpah Pemuda. Oke Bang. Usia muda memegang posisi ketua PSSI Kota Celegon. Bisa diceritakan secara singkat program PSSI Kota Celegon. Dan ada beberapa klub yang tergabung Bang. Siap. Sebenarnya kita di PSSI berawal dari hobi sih Bang. Karena memang saya menyukai olahraga ini. Makanya saya ingin terjun di Kota PSSI. Karena ingin memberikan kontribusi sebenarnya. Awalnya itu. Dari kapan Bang menjabat ke Kota PSSI? Menjabat dari 2021. Pandemi? Pandemi. Awal pandemi kita baru menjabat. Oke. Nah, jadi memang di awal pandemi itu kita belum bisa menggelar apapun itu. Karena memang terkendala dengan izin Bang ya. Karena memang Covid keramaian sulit waktu itu. Jadi memang kita lebih ketika awal-awal Covid itu. Program-program yang sifatnya tidak outdoor ya. Tidak keramaian. Tapi seperti paling lebih coaching klinik gitu. Jadi yang lebih apa namanya di ruangan lah. Jadi tidak memakai. Pada saat pandemi itu. Pada saat pandemi gitu. Oke. Bang, tentunya kita bicara tentang. PSSI ya Bang ya. Artinya sejauh ini. Klub yang ada di naungan PSSI itu ada berapa Bang? Total sekarang kita menaungi SSB Bang. Sekolah Sepak Bola? Sekolah Sepak Bola. Karena memang di satuta kita itu. Askot itu tugasnya memang membina. SSB. Sekolah Sepak Bola. Atau akademik. Salah satu itu tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu. Jadi memang sekarang yang terdaftar kita ada anggota 37. Klub? 37 SSB. Oh, selesai. Anggota 37. Dan ada 5 calon anggota yang insya Allah tahun ini akan ditasahkan. Jadi menjadi anggota. Jadi persyaratannya baru masuk tahun ini. Akan setidak ditasahkan di akhir tahun ini. Itu total ada 5 calon anggota. Jadi 37 tambah 5 kurang lebih ada 42. Kalau dilihat SSB itu agak pincang. Hanya perhatian apa ada sumbangsi atau seperti apa ini Bang? Memang kita sebenarnya di PSSI memang punya 3 Bang. Poin utama yang dalam kepengurusan kita memang harus kita maksimalkan dan kita tetaskan. Satu adalah SDM Bang. Oke. Apa namanya peningkatan SDM. Superdemonasi itu sangat penting. Karena kita bicara, saya anggap bohong. Kalau misalkan kita bicara prestasi tapi SDMnya tidak kita maksimalkan. Tidak kita kembangkan, tidak kita update dengan perkembangan zaman yang ada. Ya. Nah jadi memang kami dari PSSI pertama itu, SDM. SDM, pelatih, pemainnya, pelatih untusnya itu kita sekolahkan Bang. Kita lisensikan. Jadi pelatih itu ada lisensinya Bang. Ada ESIM-nya lah bahasanya. Ada dari D, C, B, A. Kemarin kita sudah menggelar lisensi D. D kemarin tahun ini. Tahun ini kita sudah gelar kemarin di awal tahun. Itu sebanyak 30 orang. Pelatih dari SSB Kotokajilgo. Sudah kita sekolahkan. Alhamdulillah kemarin pun sudah turun sertifikatnya. Dia sekarang sudah berlisensi. Dan nanti juga akan kita pilih, akan kita sekolahkan. Ke C, ke B, dan ke A nantinya. Oke. Nah itu salah satu faktor utamanya pelatih. Pelatih yang akan kita sekolahkan. Itu yang pertama. Yang masuk ke visi-visi kita. Yang kedua adalah kompetisi. Oke. Kompetisi yang berjenjang dan berkesinambungan. Berjenjang itu dari usia 8, 10, 12, 13, 15. Dan berkesinambungan setiap tahunnya kita gulir. Oke. Karena kita tadi bicara bohong. Pemain itu akan bagus di kompetisi resmi nanti ketika dia dewasa. Kalau dari kecil dia jarang berkompetisi. Karena kompetisi itu membentuk mental, Bang. Jadi ketika pemain itu, anak-anak itu punya skill bermain yang bagus. Tapi tidak punya mental bermain yang bagus juga. Itu nol, Bang. Nggak akan keluar potensi di delapan itu. Ketika dia nggak punya mental bermain yang bagus. Hanya punya skill saja. Nah, itu makanya potensi itu, apa namanya, kompetisi akan terus kita gulirkan. Pertahun. Setiap tahun. Nah, insya Allah akan kita maksimalkan dan kita gulirkan. Dan yang ketiga, prasarana. Yang harus kita penuhi. Karena memang kita juga melihat, kemarin kita sering putar juga ke SSB-SSB, ke lapangan itu. Banyak SSB itu yang lapangannya tidak layak. Kekecilan, Bang. Terus mungkin tanah merah atau pasir doang. Kadang gawangnya juga nggak standar. Jaringnya pada bolong gitu kan. Bola aja. Bola aja mungkin ya ala kadarnya. Seragam mungkin itu-itunya doang gitu, Bang. Nah, terus itu jadi perhatian kami. Perhatian yang ketiga. Perhatian kami juga. Makanya kita akan memaksimalkan dengan segala kemampuan yang ada. Kita akan coba bantu. Oke. Baik dalam bentuk dari bola hal terkecil sampai yang terbesar gitu kan. Jadi kemarin pun awal tahun yang lalu ketika COVID-19, kita berikan bantuan. Itu bola, Bang. Waktu itu. Tahun ini pun insya Allah akan kita bantuan. Berupa Jersey. Per SSB. Nah, itu. Jadi bentuk perhatian kita dan bentuk komitmen kita. Seperti itu, Bang. Oke. Abang Robin Sar. Siap. Kita tahu bahwa sepak bola ini ketika ada pertandingan, sporter atau pendukung ini kadang-kadang tidak puas. Siap. Yang mungkin kita lihat tragedi yang satu bulan yang lalu gitu ya, Bang ya. Aduh, luar biasa. Artinya, Bang, dari PSS ini, untuk pembinaan ke SSB ini, ada nggak untuk edukasi kepada calon sporter ataupun pendukung nanti menciptakan supaya kondipisitas itu, supaya saling menghargai gitu. Ada nggak untuk dari usia dini, Bang? Betul. Ada, Bang. Jadi gini, memang di sepak bola itu, Bang, tidak hanya skill yang jadi faktor utama, tapi attitude atau sopan santun itu menjadi poin utama, Bang. Ketika anak itu, pemain itu mempunyai skill yang bagus, tapi dia tidak punya attitude, Insya Allah nggak akan kepake anak itu. Ada nggak nanti ada untuk hal-hal seperti itu? Jadi setiap pertandingan, kemarin pun kita sudah menjalankan, itu sebelum, ini ketika di lapangannya ya, sebelum bertanding, kita panggil. Oke. Apa namanya, manajerial, tim-tim ofisial, plus pemainnya. Saya wanti-wanti gitu kan, kita memberikan arahan himbawan, tolong menjaga kondusivitas, sportivitas, nggak boleh ada keributan, nggak boleh ada yang bertentangan lah, bahasanya gitu kan. Jadi kita ada edukasi seperti itu, di lapangan saat ini masih. Tapi memang rencana kita, kita punya jangka panjang itu, kita akan coba komunikasikan dengan para wali-wali murid gitu kan, orang-orang tuanya nih, coba nanti akan dituduk barengkan, kita akan nanti ada moderatornya, menyampaikan seperti apa supporter yang baik gitu kan, seperti supporter yang mensupport dan baik dan tidak berbuat anarkis. Wacana kembali kita ada. Oke, luar biasa. Bang, sejauh ini perhatian dari Pemkot Celegon, ataupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ataupun mungkin KONI ya gitu. Sejauh apa perhatian buat PSS ini, Bang? Ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah dari Pemkot dan KONI, dan Disfora masih mensupport, Bang. Masih mensupport, alhamdulillah. Kita pun setiap tahunnya menerima dana bantuan, dan itu pun kita maksimalkan dengan agenda-agenda kita, walaupun masih kurang. Saya jujur, dana yang kita terima masih kurang. Tapi apapun itu kita terima. Ucapan terima kasih juga. Sudah ada dianggarkan untuk kita. Dan harapannya memang ke depannya dari Pemkot dan KONI, atau Disfora, harapan kami supaya lebih aware lagi kepada kami, PSSI, karena memang kami di sini niatnya tidak ada niat untuk kepentingan pribadi, tapi memang pure untuk pembinaan anak usia dini. Harapannya supaya lebih aware dan lebih memperhatikan lagi. Oke. Gitu sih, Bang. Oke. Bang, Robin Sar, kita tahu di Cilegon itu ratusan industri. Betul. Seperti apa perhatian industri ini untuk olahraga yang digemari oleh masyarakat umum ini, Pak Pula, ini, Pak? Iya, iya, iya. Sebenarnya, sampai detik ini sih, impact dari industri ke kita itu, jujur saya katakan belum. Mungkin PR kita juga, Pak. Kita tidak ingin menyalahkan siapa apa, kita menjadi evaluasi kita juga. Mungkin ke depannya kita harus bisa lebih berkomunikasi lagi dengan para industri-industri tersebut, supaya terketuklah hatinya seperti apa lagi, supaya bisa mensumpet kegiatan kami. Jadi memang sampai saat ini sih, memang belum ada kontribusi yang berarti dari industri-industri. Itu juga akan kita jadikan motivasi dan evaluasi untuk kita, supaya bisa lebih berkomunikasi lagi dengan para industri. Oke, luar biasa. Pengusaha muda dan mengikuti banyak organisasi, bagaimana mengatur waktu untuk keluarga ini, Pak? Jadi memang itu persoalan utama itu. Masalah menyangkut di anak-anak, istri juga, kan? Masa keluarganya saja sih, Pak? Betul, betul. Dari awal memang ketika saya mencalokkan diri, saya sampaikan ke istri dan anak-anak, saya bilang, saya mau mencalokkan diri sebagai topiasasi, pasti ada konsekuensinya, saya bilang. Yang pasti waktu akan lebih berkurang. Makanya, ya di Alhamdulillah juga istri dan anak-anak men-support, Alhamdulillah, Bang. Hanya memang tinggal, gimana kitanya sih, Bang? Gimana kitanya bisa memanage, mengatur waktu, kan? Supaya tetap secara organisasi berjalan, dan secara keluarga juga tetap bisa jalan-jalan, kan? Gitu tuh. Karena anak-anak masih kepada kecil, masih perbedaan jalan-jalan, gitu, Bang. Ya, artinya, sejauh ini keluarga, istri, dan anak-anak masih mendukung, Pak? Masih mendukung, masih men-support, Alhamdulillah. Tentunya, Abang bisa ngatur waktu, lah, Bang, ya. Dan ini juga sub-tweets, ya, sebenarnya, buat weekend, ya, Bang. Itu luar biasa, ya. Oke, Bang, tahun depan, bawa tahun politik, nih, ya, kan? Kira-kira ada niatan nggak, nih, ke politik untuk masuk kontestan, ya, mungkin caleg atau pilek, lah, legislatif. Ada nggak niatan ini, Bang? Kita bicara politik dulu, Bang. Politik tuh hal yang baik, gitu, kan? Karena memang kita bisa menampung aspirasi masyarakat melalui politik. Jadi, selagi kita punya niatan baik untuk masyarakat, bermanfaat setelah lain, kita jangan anti berpolitik, gitu, kan? Tapi kalau untuk saya pribadi, jujur saya masih juga menimbang-nimbang, sih. Maksudnya, apa yang visi-misi yang akan saya jalankan, gitu, kan? Apa masalahatnya, atau bendorotnya seperti apa? Jadi, masih saya pertimbangkan. Jadi, memang, kalau untuk, kalau saya pribadi, penilaian untuk berpolitik, baik. Tapi kalau untuk saya pribadi maju, masih saya pertimbangkan. Apakah perlu atau tidaknya? Itu sih, Bang. Tapi kalau memang diperlukan, dan mau membantu, bisa-bisa aja. Mengalir aja, lah, kita lagi. Mengalir aja, Bang. Insya Allah mengalir saja. Oke, Bang, sejauh ini, Bang kan ketua PSSI Kota Celegon. Mungkin organisasi lain seperti, apakah masuk ke organisasi, organisasi pengusaha, HIPB, atau apa segala, terdapat ikut anggota, nggak, Bang? Apa aja lah organisasi yang ikutin, gitu? Saya di PSSI, Bang, Kota Celegon, sebagai ketua. Di PSSI provinsi, saya sebagai eksekutif komite, Bang. Oke. sebagai pengurus, dan juga penentu kebijakan juga. Bidang apa itu, Bang? Di PSSI kita, di bidang kompetisi. Yang provinsi? Iya. Oh, kompetisi. Eskonya. Jadi, eskonya itu, Bang, kita punya ketua, wakil, dan tiga esku. Oke. Jadi, lima orang ini akan menentukan kebijakan. Ini apa ya, kira-kira ini? Menentukan kebijakan. Kebijakan periode, apa, tahun ini misalkan, 2022-2023. Ini atau provinsi Banten? Provinsi Banten. Saya sebagai eskonya. Oke. Selain itu, ada organisasi lain, gitu? Organisasi lain, saya di APBMI. Oke. Sebagai anggota, sih. APBMI sebagai anggota. Terus di... Paling itu aja sih, Bang. Yang aktif. Oke. Luar biasa, masih mudah. Oke, Bang. Silahkan, Bang. Kulang sing statement, mungkin, Bang, untuk generasi muda, untuk khusususnya Kota Celegon. khususnya yang SSB. Siap, ya. Salam pesan juga untuk adik-adik. Terus berproses, Bang. Karena kita di SSB, sepak bola memang kadang mingguan juara. Tapi juara adalah buah hasil dari proses yang kita jalankan. Jadi, juara adalah bonus. Berproses itu harus. Nah, jadi harapan saya kepada adik-adik semua, terus semangat, terus latihan, terakhir mimpi kalian, kita dari PSSI Kota Celegon akan support dan mendorong. Dan bermunculan bintang-bintang orang-orang sepak bola di Kota Celegon. Luar biasa. Terima kasih, Bang, Robinsan. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Ketua PPSI Kota Celegon. Ya, luar biasa. Hari spesial Sumpah Pemuda. Dan beliau masih muda, 30 tahun, dan sudah memiliki usaha lah, ya. Pengusaha juga, ya. Kalau nggak salah, di bidang transportir dan alat berat. Dan juga, di organisasi lainnya, dan bisa mengatur waktu untuk keluarga. Sahabat Lugas TV, apa yang kami bisa sampaikan dari studio outdoor ini, adalah edukasi. Terutama buat sepak bola. Tentunya yang diharapkan adalah, pembinaan dari usia dini, dari 8 sampai 15 tahun, dan terciptalah bintang-bintang yang luar biasa, yang tentunya mempunyai karakter, ikh akhrak yang baik juga tentunya. Ya, Bang, ya. Siap. Oke, sampai jumpa untuk episode berikutnya. Sampai jumpa.